Pemirsa pemerintah akhirnya meresmikan Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin di kota Bogor, Jawa Barat setelah konflik sekitar 15 tahun. Peresmian gereja ini menjadi bukti bahwa negara hadir sesuai dengan konstitusi. Gedung Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin di kota Bogor, Jawa Barat akhirnya diresmikan setelah diwarnai konflik selama 15 tahun. Menko Polhuka, Mahfud MD mengatakan peresmian gereja ini merupakan bentuk nyata bahwa negara hadir menjamin hak konstitusional. Sebab dalam konstitusi semua agama harus dilindungi dan dijamin haknya. Negara ini adalah negara yang berdasar konstitusi, negara religious nation state, negara kebangsaan yang berkebuhanan. Sehingga semua agama harus dilindungi dan dijamin haknya untuk hidup, terutama para peneluknya tidak berdasarkan jumlah pengikut, tetapi semua yang perlu agama harus dilindungi dan dijamin haknya. Terutama dengan jaminan atau perintah konstitusi. Oleh sebab itu negara harus hadir dengan cara-cara yang paling mungkin dilakukan agar yaminan, kebebasan, melaksanakan ajaran agama atau beribadah itu bisa diberikan dengan baik oleh negara. Salah satu cara yang dilakukan oleh Pak Irma beserta teman-teman masyarakat di Kota Bogor ini adalah dialog, kemudian memetakkan masalahnya sesuai dengan arah Allah itu tadi dan kemudian selesai juga. Tetapi semua jarang bisa ditempuh agama negara selalu hadir untuk menjamin kebebasan warga negara, membeli agama dan beribadah menurut agamanya.